Dari NBA pemirsa, Miami Heat mencuri satu kemenangan di kandang Boston Celtics pada game ketiga wilayah timur. Heat menang dengan skor terakhir 109-103. Miami Heat mencuri satu kemenangan di kandang Boston Celtics pada game ketiga final wilayah timur NBA di City Garden Boston, Amerika Serikat. Heat yang agresif sejak awal langsung berlari kencang dan unggul 21 poin pada kuartal pertama. Masuk di kuartal kedua, keunggulan Heat sempat bertambah menjadi 26 poin. Namun Celtics memangkasnya menjadi 15 poin menuju jeda. Paru kedua dimainkan, Heat tanpa Jimmy Butler yang mengalami bengkak di lututnya. Hal ini cukup menyulitkan Heat dalam menyerang dan sebaliknya Celtics terus mewangkas ketinggalan mereka, bahkan sampai berjarak satu digit poin saja. Saat genting ini, Bam Adebayo tampil solid untuk membawa Heat kembali unggul dan memenangi pertandingan. Bam menjadi top score Heat pada laga ini dengan double-double 31 poin dan 10 ribon. Tahanan juga menjadi kunci Heat dengan 19 still, rekor terbanyak Heat dalam satu game playoff. Menang 109-103, Heat kini unggul 21 atas Celtics dalam format best of seven. Game keempat akan digelar di markas Celtics pada selasa pagi waktu Indonesia. Bersama setteah 7-series 2 games to 1. They win it the second half without their star, Jimmy Butler. Terima kasih.